Hari ini kita akan membahas tentang purgatorium atau api penyucian. Kita akan melihat dasar dari kitab suci dan bagaimana pengertiannya dan apa yang dialami oleh orang yang ada di dalam purgatorium. Dasar purgatorium kita bisa temukan di dalam kitab suci, di mana Yesus mengatakan bahwa ada dunia yang akan datang. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kemudian dalam Markus 3 ayat 28-29, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Nah, Bapak Ibu, Saudara Sedari, Apa api penyucian itu? Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Dan pemurnian di dalam api penyucian sangat berlainan dengan siksa neraka atau dapat dikatakan tidak sama dengan api neraka atau siksa neraka. Maka dari itu, Katekismus Gereja Katolik 1030-1032 mengajak kita semua untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama mempersembahkan wujud nyisa kudus di gereja ataupun setiap tanggal 2 November kita merayakan sebagai hari arwah semua orang beriman. Kemudian dasar kitab sucinya juga banyak di mana seseorang tidak mungkin masuk ke surga kalau dia masih berdosa. Dikatakan dalam kitab Wahyu 21 ayat 27 Matius 5 ayat 48 1 Petrus 1 ayat 15-16 dan Ibrani 12 ayat 14 mengatakan demikian Tidak mungkin sesuatu yang najis masuk ke dalam surga maka kita dipanggil untuk hidup kudus seperti Bapak. Tak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Maka tidak mungkin orang yang setengah kudus langsung masuk surga. Seseorang perlu melewati pemurnian yang disebut sebagai api penyucian ataupun dunia yang akan datang di mana masih terdapat pengampunan. Yesus juga secara tidak langsung mengajarkan adanya dunia yang akan datang di mana di sana ada pengampunan. Tetapi jika ia menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12 ayat 32 Di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Di neraka dosa tidak mungkin diampuni sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka menurut iman katolik pengampunan dosa setelah kematian terjadi di api penyucian atau purgatorium. Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus juga mengatakan jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 15 Api yang membakar ini tidak mungkin terjadi di surga maupun di neraka. Api yang membakar di sini menunjukkan suatu tempat di mana jiwa-jiwa mengalami pemurnian untuk mencapai surga. Dalam kitab Yudas Makabe atau kitab Makabe kita melihat bahwa Yudas Makabe dan anak buahnya itu hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran. Mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab perbuatan ini didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati dan korban penebusan salah ini ditujukan agar mereka yang sudah meninggal itu dilepaskan dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara Saudari, apakah ajaran tentang purgatorium itu hanya ajarannya Thomas Aquinas atau ada dasar dari Bapak-Bapak gereja yang lain selain dari dasar kitab suci tadi? Ajaran tentang api penyucian bersumber atau dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas dan Bapak gereja yang lain juga mengajarkan hal itu misalnya Santo Agustinus, Santo Ambrosius, Santo Gregorius Agung juga membahas tentang purgatorium. Mereka hidup pada masa di mana belum adanya perpecahan antara katolik dan ortodoks dan juga Thomas Aquinas belum lahir. Ada juga ajaran dari Santo Robert Belarminus, Santo Bonaventura, Santo Yohanes dari Salib, Santo Franciscus dari Sales, Santo Antonius dari Padua, Santo Yohanes Don Bosco, Santa Getrude Agung, Santa Faustina, dan juga yang lain-lainnya. Jadi purgatorium bukan ajaran. yang baru ada belakangan, melainkan sudah diajarkan dalam tradisi suci para rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari mungkin ada dari kelompok gereja ortodoks yang menolak purgatorium. Pada hakikatnya Bapak Ibu mereka juga meyakini, tetapi hanya penyebutannya ataupun penggambarannya saja yang berbeda. Maka argumen gereja ortodoks sebenarnya sudah dibantah habis oleh murid-murid dari Santo Thomas Aquinas yang menunjukkan manuskrip-manuskrip tertua dari Bapak gereja baik timur maupun barat mengenai filioque dan juga purgatorium. Nah, hanya satu orang uskup metropolitan namanya Mark Eugenicus yang masih menolak untuk bersatu dengan Katolik. Dan juga Mark Eugenicus ini sudah kalah berkali-kali dalam suatu debat, bahkan ia hampir ditampar oleh teman-temannya dari uskup timur karena kekerasan kepalanya yang tak berdasar dalam menolak purgatorium. Dan Bapak Ibu Saudara Saudari, bukti tulisan-tulisan gereja perdana tentang api penyucian atau purgatorium ini juga kita bisa temukan dalam kisah nyata Paulus dan Tekla tahun 160 Masehi, Prasasti Abersius tahun 190 Masehi, Kemartiran Terpetua dan Felicitas tahun 202, dan juga dalam tulisan Tertulianus yang berjudul Mahkota tahun 211. Bapak Ibu Saudara Saudari, demikianlah kiranya pembahasan kita secara singkat tentang dasar-dasar ajaran tentang purgatorium. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita.